Sebanyak lima tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan puskesmas bungku telah diserah terimakan dari penyidik Polda Jambi Kejaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan pada Jumat malam. Kejaksa Negeri Batanghari menerima berkas perkara serta lima tersangka dalam kasus pembangunan puskesmas bungku kecamatan Bajobang. Lima tersangka tersebut akan ditahan selama 20 hari ke depan. Lima orang tersangka tersebut yakni Direktur PT MPL Abu Talib, M. Fauzi, dan Deli Himawan. ST selaku wira swasta dan dua orang ASN yakni Adil Ginting dan Elvi Yeni ex-Kepala Dinas Kesehatan Batanghari. Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari, Sugih Karvalo, mengatakan sejauh ini kejaksaan telah menunjuk tujuh orang jaksa gabungan dari Kejati Jambi dan Kejari Batanghari untuk menyidangkan lima orang tersangka tersebut di pengadilan tipikor Jambi. Selanjutnya, jaksa kembali melakukan penahanan selama 20 hari, terhitung mulai 25 November 2022 sampai dengan 14 Desember 2022. Meski demikian, kelima tersangka masih akan dititipkan di rutan Polda Jambi karena pengadilan tipikor berada di kota Jambi. Proses pada hari ini penyerahan tersangka dan barang rupi yang dilaksanakan pada hari ini oleh penyidik Polda Jambi terkait dengan perkara pembangunan Buskesmas Bunggu. Tersangka berdasarkan pertimbangan alasan pasal 21 yang kami lakukan terhadap kelima tersangka tersebut dilakukan penahanan lanjutan selama 22 hari ke depan. Para tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi melanggar primer pasal 2 ayat 1, contoh pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 3 contoh pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pembangunan puskesmas bungku ini bersumber dari dana alokasi khusus fisik Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun 2020 dan diduga merugikan keuangan negara mencapai 6,3 miliar rupiah.